Amar dagang Indonesia, Sumsel optimis jika perekonomian Indonesia pada tahun depan akan bangkit. Hal ini didukung dengan jumlah pertumbuhan ekonomi Indonesia saat ini sebesar 5,72 persen. Keterangan tersebut disampaikan oleh Ketua Kadin Sumsel, Afandi Uji saat menggelar press release terkait kekecewaan Kadin Sumsel terhadap Pemprov Sumsel atas batalnya perwakilan Kadin. Menyampaikan namanat Ketua Umum Kadin dalam gelaran acara abji di salah satu hotel berbintang kota Palemba. Disampaikan oleh Afandi, pihaknya cukup yakin jika pada tahun depan perekonomian Indonesia khususnya Sumsel bisa baik dan bangkit. Apalagi saat ini UMKM yang tengah digalakan oleh Kadin akan bergerak ke semua lini di Indonesia sesuai dengan hasil rapimnas. Kita menyakini dengan squad tim yang ada, ekonomi Indonesia cukup baik nanti ke depan. Kita optimis. Apalagi UMKM yang sekarang lagi digalakan oleh Kadin Indonesia itu akan bergerak semua ke seluruh lini ke seluruh Indonesia. Saat ini Kadin tengah melakukan pembinaan terhadap UMKM di tanah air yang jumlahnya mencapai 1.600 triliun dan khususnya di Sumsel sendiri. Jumlah UMKM jumlahnya sebanyak 240 ribu. Firman Hidayat, PolTV